Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet channel Channelnya Orang Lanjar Guys Di depan aku ini Ada seekor kucing betina Kesayanganku Sebut saja namanya Putri Nah indukan kucing ini Sudah mempunyai 3 ekor anak loh guys Satu Sudah berusia Lebih dari 8 bulan Dan itu berjenis kelamin perempuan Saat ini Si kucing itu Sedang birahi guys Jadi tidak bisa diganggu Dua ekor anaknya lagi Dia itu ada 2 jenis kelamin Satu jenis kelamin perempuan Dan satu juga jenis kelamin laki-laki Usianya itu Satu bulan lebih guys Di video sebelumnya Sudah aku Liput Terkait Dua Anak putri Tersebut Oke guys Ini aku ingin memberitahu kepada kalian ya guys Kalau putri ini Memiliki Penyakit mata Yang mana Mata kucing ini Sering mengeluarkan air Nah itu Berlangsung Sejak lama Nah sejak Putri Dilahirkan Hingga dia Sudah menjadi Indukan kucing ini Matanya ini Belum juga Sembuh Nih lihat guys Matanya Ini kebetulan Air matanya Tidak meleleh ya guys Karena sudah Dipersihin sama dia Nah aku kasih tau ya guys Untuk mata Di sebagian Di Bola mata kiri Dia itu Matanya udah Tidak bisa melihat lagi Sedangkan Bola mata Di bagian kanan Itu masih Melihat guys Nah Dan Makanya dari itu Di video kali ini Aku ingin Memberikan Informasi Kepada kalian Yang Mana tau Juga memiliki Kucing Seperti Aku ini Yang memiliki Mata Berair Bagaimana sih Cara kita Sebagai pemilik Mengatasinya Dan Bagaimana cara kita Menyembuhkan Penyakit tersebut Tapi Jangan lupa ya guys Mohon 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 Subscribe Like Comment And share ya guys Agar Channel aku ini Semakin maju Berkembang Menarik Dan aku semakin rajin Untuk selalu Bikin konten-konten Tidak hanya seputar Binatang Makanan Hiburan Wisata Sejarah Dan lain-lain Sebagainya Baik guys Kita mulai ya Nah Penyakit mata Ternyata Tidak bisa Dialami Oleh Manusia Kucing juga bisa Loh guys Nah Lihat saja ini Matanya Kucing putri Tuh guys Lihat kan Nah Pernahkah kalian Melihat kucing Peliharaan kamu Yang Matanya juga berair Nah Pasti pernah melihat kan Jika belum pernah melihat Nih Aku kasih contoh Kucing aku ya guys Nah Mata kucing Yang berair Belekan Mata memerah Bengkak Dan sebagainya Adalah Beberapa masalah Penyakit mata Yang mungkin saja Dialami oleh Kucing peliharaan Kita ya guys Nah Kali ini Mari kita bahas Mata berair Yang dialami oleh Kucing Nah Maaf ya putri ya Nah Penyebab mata Berair Pada kucing Ada beberapa Penyebab Mata berair Pada kucing ya guys Mulai dari Masalah sepele Seperti Karena mata tersebut Terkena debu Hingga Sebab yang serius Terkena Virus guys Nah Keluarnya Cairan Dari mata Disebabkan Karena Bentuk proteksi Diri Pada tubuh Kucing tersebut Untuk melawan Gangguan Yang dialaminya Nah Berikut ini Ada beberapa Penyebab lainnya Ya guys Yang pertama Adanya produksi Air mata Yang berlebihan Guys Nah Itu dialami Oli putri Ya guys Nah Jadi dia ini Sering Mengeluarkan Air mata Yang berlebihan Terutama pada Pagi hari Dan sore hari Ya guys Nah Kalau udah siang Dia udah dibersihin Nah Termasuk ini udah bersih Ya guys Nah Nah Sebab ini Hanya Mengadaptasikan Si kucing Karena Bulu-bulu Yang berada Berdekatan Dengan bola mata Nah Ini adalah Cara tubuhnya Untuk menghindari Kontaminasi Bulu tersebut Dengan kondisi tersebut Masih bisa Disebut wajar Dan tidak perlu Khawatir Yang berlebihan Ya guys Kita sebagai Pemilik Kucing Yang sedang Apa Punya penyakit Mata ini Nah Poin yang kedua Adanya Goresan Pada mata Sehingga Menyebabkan Mata kucing tersebut Luka Nah Ini lihat ya guys Mata kucing ini Luka ya guys Tuh Goresannya tuh Besar banget ya guys Dari ujung Kelopak Sampai ke ujung Dekat hidung Kasian ya guys Nah Luka ini Bisa saja Didapat dari Berbagai Aktivitas kucing Yang secara Tidak sengaja Luka di mata Yang tidak kunjung Sembuh Bisa mengakibatkan Mengakibatkan Radang kunjung Tipa pada kucing Nah Bisa terjadi Karena bakteri Ikut masuk Ke luka tersebut Sehingga Menyebabkan Sensasi rasa perih Dan panas Mata akan Melindungi diri Dengan mengeluarkan Cairan bening Semacam air mata Untuk membersihkan Diri Nah Virus tersebut Dapat menyebabkan Konjung tipa Yang bernama Felin Silamidopila Nah Jika dibiarkan Terus menerus ya guys Ini bisa menyebabkan Kebutaan Pada si kucing Aduh Kasian banget ya guys Jangan sampai deh Si putri Mata Kedua matanya Itu Buta Cukup Satu saja ya putri Nah Oleh karena itu Ini cukup Berbahaya ya guys Nah Selain itu Karena luka Dan virus Faktor lingkungan Juga bisa menyebabkan Kejadian Penyakit Mata ini ya guys Nah Poin yang ketiga Cacing mata Nah Penyebab kedua Dari mata Barair adalah Cacing Nah Cacing ini Sangat kecil Dan menyebabkan Mata terasa gatal Dan mengganggu Penglihatan kucing Nah Ini masalah yang cukup Berbahaya ya guys Nah Segera hubungi dokter Jika kamu mendapati Cacing pada mata kucing Nah Cacing ini bisa terlihat Secara jelas Dengan mata telanjang Jadi mudah Mengeceknya ya guys Nah Cacing ini disebut Telazia Kalipornesis Nah Nah Jika cacing ini Dibiarkan lama-lama Maka cacing ini Terus bertelur di mata Dan larpanya bisa dimakan Lalat Wah Semakin parah lagi ya guys Karena bakteri lain Mungkin ikut masuk Ke Masuk ke dalam Ke matanya Karena dibawa oleh lalat Nah Cacing mata ini Juga bisa menjadi Penyebab terjadinya Konjong tipa Pada kucing Nah Cukup menimbulkan Komplikasi juga ya Ya guys Pada mata kucing tersebut Nah Jika kamu sudah menemukan Tanda-tanda Di atas Seperti cacing tersebut Maka segera hubungi dokter Sebelum keadaan Semakin parah Nah ini salahnya aku ya guys Aku tidak membawa putri Ke dokter hewan Akibatnya seperti ini Nah Ada juga yang disebut dengan Radang paru Pada kucing Nah Penyakit ini juga menimbulkan Gajalah mata berair Pada kucing Yang menderitanya Selain itu juga Kucing akan mengalami pilek Sulit bernapas Dan bersin-bersin Nah Penyebabnya adalah Pirus Nah virus ini Bernama Chalamedia Pisitasi Nah virus ini Menular Jadi perhatikan Kebersihannya Dan pisahkan dari Kucing lain-lainnya ya guys Nah berhubung menular Iya betul ya guys Jadi putri ini Sukanya menyendiri Dan Alhamdulillah Dua anak putri ini Dan tiga anak putri ya Maksud saya Tiga anak putri ini Lahir dengan Tidak Cacat ya guys Bersih Cantik Cakep ya guys Tidak ada sedikitpun Cacat Ya bersih Tuh Suker banget ya Nah yang keenam Yang kelima Maksud saya Ada virus herpes Lagi-lagi ini soal virus ya guys Nah virus yang satu ini Juga dapat menyebabkan Mata kucing Berair Bengkak Kemerahan Dan belekan Tidak jarang Virus ini Menyerang Menyerang Hanya satu mata Saja Nah Stres pada kucing Dapat memicu pesatnya Pertumbuhan herpes ini Nah kucing yang terserang virus ini Cenderung menghindari cahaya Nih Termasuk putri ini kan Suka tidur Di gelap-gelapan Karena dia menghindari cahaya Nah jika Kondisi masih bisa dipandang Wajar Maka mata berair Bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan ya guys Nah karena Kornia mata kucing Butuh untuk dilumasi Tak baik juga Jika keadaan kering Namun jika hal ini Terjadi tanpa henti Atau berbarengan dengan Gejala lain Kita sebagai pemilik kucing Perlu waspada Dan perlu mengambil Tindakan lebih jauh Nah kita sebagai pemilik kucing Bagaimana sih cara mengatasinya Agar mata kucing tersebut Berhenti mengeluarkan air Nah yang pertama Kita harus menapatkan kucing tersebut Di kandang yang terpisah Nah yang kedua Kita harus membersihkan Kotoran mata kucing tersebut Dan yang ketiga Kita memberikan obat mata Untuk mengobatinya Dan yang keempat Kita membawa ke dokter Hewan Jika sudah dirasa perlu Yang kelima Selalu membuat kucing tersebut Relax dan tidak ada beban Nah Dari sekian yang aku sampaikan tadi ya Mungkin aku ini Pemilik kucing yang Kurang peka terhadap kucingku ya guys Sehingga kucing aku mengalami Penyakit mata seperti ini Tapi aku berjanji Aku ingin membuat Putri nyaman Tenang Dan menjadi kucing seutuhnya ya guys Dan aku selalu memberi makan Seenaknya Yang enak kepada kucing Kepada putri Dan Mira dan Miko Anaknya putri tadi Terima kasih Juju Oke guys Mungkin ini saja Informasi yang aku bisa sampaikan Terkait Penyakit mata Yang dialami oleh Kucingku putri ini Semoga bermanfaat ya guys Jangan lupa Like Subscribe Comment And share ya guys Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Selamat tidur putri Sampai jumpa